sudah jadi enak sekali ya halo assalamualaikum jumpa lagi di dapur kimia nah kali ini kita akan membuat jasuke makanan kesukaan anak-anak dan juga orang dewasa sih jadi berbahan baku langsung aja pakai jagung manis aja ya jagung manis ini teksturnya sangat kres-kres dan rasanya manis kita siapkan jagung yang sudah kita cuci tadi kita didihkan air di kompor kemudian kita masukkan dan kita rebus sampai menjadi agak lunak ya jagungnya tidak keras lagi jangan lupa diaduk-aduk seperti ini supaya tercelup semua bagian dari seluruh jagung oke ini sudah hampir matang ya sudah matang maksudnya nah kita tiriskan dulu kita ambil ya seperti ini kemudian kita siapkan pisau dan tempat untuk menyerutnya oke ini di piring yang lain kita siapkan karena jagungnya ini kita usahakan dalam kondisi panas pada saat menyerut maka kita pegang pakai garpu atau dengan pisau seperti di video ini ya nah kita iris seperti ini mengirisnya jangan terlalu sampai ke bagian ininya ya bagian dalamnya supaya tidak ikut yang bagian kasarnya nah seperti ini nah di bagian-bagian yang tidak teriris atau bekasnya kita iris ini kita ambil isi-isiannya itu dengan menyerut seperti di video seperti ini ya nah ini kita lakukan semuanya di empat jagung tadi ya kita iris-iris lagi dalam kondisi panas seperti ini kenapa sih kalau kondisi panas ya kita butuh pada saat panas untuk melelehkan menteganya jadi bisa campur dengan sempurna ya dengan bumbunya nantinya nah ini sudah saya serut semua dari empat jagung tadi sekarang kita mulai tuang isiannya atau toppingnya ya campurannya yang pertama kita menggunakan susu kental manis ini saya pakai yang isi ulang yang besar teman-teman bisa pakai yang sasetan itu ya bisa dua bungkus kalau suka manis banget bisa ditambahin ya ini saya perkiraan saja sisaran dua bungkus oke nah setelah itu kita menggunakan mentega blue band ini saya menggunakan seperempat bagiannya ini sudah pernah saya pakai nah seperti ini ya kita ambil seperempatnya saja dan saya sarankan pakai blue band saja ya jangan yang merk lain bukan endorse ya karena rasanya itu memang ini juara kalau untuk jasuke jadi ada asin-asin kurihnya gitu nah ini kita aduk-aduk seperti ini nanti otomatis menteganya akan larut karena kena panas tadi jadi di jasuke ini rasanya itu perpaduan manis dan asin dari mentega nah seperti ini kita lihat ini saya rasa sudah cukup untuk penggunaan blue band maupun susu kental manis ya atau sekarang nyebutnya kental manis saja ya yang tidak pakai susu nah seperti ini kita lihat ini blue bandnya sudah mulai larut sempurna oke sentuhan terakhir kita kasih keju ya kejunya bisa pakai yang sasetan juga nah ini kita serut atau kita parut dengan parutan keju kita parut separuh saja yang kita adukkan di jasukenya oke ini sudah selesai saya parut nah kita tinggal aduk saja hingga campur semuanya untuk pilihan kejunya boleh pakai merk-merk yang lain ya tapi kalau menemukan di pasaran yang paling gampang memang keju kraft ini yang rasanya oke nah sekarang kita tuang di tempat yang lebih cantik ya lebih cantik biar penampilannya lebih oke nah seperti ini ya nah kita langsung tuang saja biar cepat nah ini sudah sangat menggoda sekali ini sangat cocok loh buat sarapan nah ini sudah dituang semua ke mangkuk ya nah ini sentuhan terakhir yang kedua tadi sentuhan terakhir yang pertama ya yang terakhir kita parutkan keju sisanya yang tadi itu di atasnya nah seperti ini nah ini mantap sekali rasanya penampilannya juga cantik nah sudah semua ya jangan sampai ada yang berkisah kejunya sayang oke sudah selesai nah seperti ini ya hasilnya sudah cakep banget apalagi rasanya dijamin oke sekian untuk sharing kali ini pembuatan jasuke semoga bermanfaat dan silahkan mencoba untuk yang di rumah oh ya jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang pengen ikutin channel saya terus oke terima kasih assalamualaikum selamat menikmati